Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya hari SWE Oke teman-teman di video kali ini Saya mau membuat Ramuan tradisional Jamu untuk kelinci Yang biasa saya pakai Buat kalian yang belum subscribe Mombol dan di subscribe Dan buat kalian yang sudah Berlangganan atau sudah subscribe Di channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Oke bro gak usah banyak Wibet langsung saja Oke langsung saja kita Menuju ke videonya Oke bro langsung saja Yang pertama Tentu saja kita siapkan Bahan-bahannya terlebih dahulu Yang pertama Nama kunyit Atau orang Jawa Lak ngarani biasanya kunir Dan yang kedua Madu Kalian bisa memakai semua jenis madu Apa saja Yang paling baik adalah Madu yang asli Atau kalian bisa memakai Gula Jawa Atau gula merah Yang sudah dicairkan Dan yang terakhir Kalian ambil daun pisang Kemudian siapkan alat tempurnya Yaitu Suntikan Wadah Gelas Sendok Pisau Parutan Dan kain untuk Memeras kunir Sediakan juga botol Untuk wadah jamu tersebut Oke setelah Alat dan bahan-bahannya Sudah siap Mari langsung saja Kita menuju Cara pembuatannya Yang pertama Kalian kupas Kulit kunir Sebenarnya Enggak dikupas Juga enggak masalah Tapi alangkah baiknya Dikupas Biar higienis Ini adalah Hasil kupasannya tersebut Setelah semua Sudah terkupas Langkah selanjutnya Yaitu Parut kunir tersebut Dan jangan lupa Kasih alas daun pisang Parutan tersebut Setelah semua Parutan selesai Langkah selanjutnya Adalah Peras parutan kunir Tersebut Jangan lupa Tambahkan sedikit Air putih bersih Dan saya lakukan Tiga kali perasan Langkah selanjutnya Campur perasan tersebut Dengan madu Kemudian aduk Kemudian aduk Hingga Semuanya Benar-benar Menyampur Untuk manfaatnya Jamu yang saya buat ini Adalah Yang pertama Dapat mencegah Atau mengobati Kelinci yang sedang kembung Untuk pencegahan Dapat dicampurkan Tiga mililiter Dengan air minum Yaitu Tiga hari Sekali Dan untuk mengobati Kelinci yang kembung Pakai tiga mililiter Lalu sepetkan Untuk Kelinci Dewasa Dan untuk Dua mililiter Untuk Kelinci Sapian Atas Manfaat yang kedua Yaitu Dapat mencegah Atau mengobati Kelinci yang Mencret Dan yang terakhir Dapat menambah Napsu makan Memperkuat Daya imun tubuh Dan menambah Stamina Pada Kelinci Jika sudah selesai Dalam pembuatan Simpanlah Di tempat Yang sejuk Atau Kalian bisa Menyimpan Di lemari Es Oke teman-teman Itulah video kali ini Semoga bisa Bermanfaat Bagi kalian semua Komen jika ada Saran Dan masukan Jangan lupa Like video ini Jika bermanfaat Sekian Terima kasih